Intro Anggota Komisi 2 DPR RI mengungkapkan permasalahan pertanahan yang melibatkan salah satu perusahaan migas besar di Riau harus segera diselesaikan. Ditemui pada agenda kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Riau, Anggota Komisi 2 DPR RI Arsyad Juliandi Rahman menyampaikan tuntutan masyarakat atas lahan 100 meter yang berada di kiri dan kanan pipa gas sepanjang 180 kilometer. Arsyad mengatakan sudah banyak masyarakat yang sudah berinvestasi di lahan itu, seperti pembangunan pemukiman dan pertokohan. Jepron untuk kepentingan operasional, jadi ya tentu dari segi pengamanan pipa, ya kan, dan memang banyak tuntutan dari masyarakat karena masyarakat sudah berinvestasi di situ. Arsyad melihat banyak masyarakat yang merasa sudah berinvestasi dan tidak ingin meninggalkan area tersebut tanpa ganti rugi yang sepadan. Harus diselesaikan, ya tentu perlunya koordinasi atau duduk bersama instansi yang terkait peminta daerah, BPN, dan dari Kementerian SDM. Komisi 2 DPR RI akan membahas permasalahan ini lebih lanjut dengan Menteri ATR BPN, Gubernur Riau, serta instansi terkait lainnya guna mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dari Provinsi Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Dari Provinsi Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan.